Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel VSBO dan pada video kali ini VSBO akan mereaksen anime ya ini adalah konten pertama VSBO di reaksen anime ya dimana VSBO pernah melakukan reaksen sebelumnya tapi itu bukan reaksen dari anime tapi reaksen dari video youtube ya lebih tepatnya re-upload ya re-upload dari video youtube orang lain untuk saya reaksikan ya tapi kali ini saya akan reaksi dari anime di situsnya dan situsnya sendiri saya akan sediakan di deskripsi teman-teman bisa download animenya disitu dan nama animenya adalah Tensei Sitara Slam Dataken Episode 1 Season 1 dimana ini adalah cerita tentang si Slime yang sangat luar biasa dimana dia akan pergi ke Isekai dimana itu di dunia yang berbeda dimana bukan di dunia sebenarnya ya jadi ini pertama saya reaksen semoga kali ini di channel VSBO reaksennya bisa sukses dan bisa ya di channel ini semakin berkembang untuk reaksen karena selain reaksen di channel ini ada juga game ya tapi game itu sudah lama dan ini baru pertama kali reaksen anime oke kita langsung saja tak perlu panjang lebar tapi seperti biasa VSBO ingin memberitahukan teman-teman jika teman-teman mendengar suara keributan ya seperti suara kendaraan yang lewat dan lalu lalang dan yang lain-lain harap dimaklumi dan kita langsung saja memulai reaksen anime atau disingkat Tensura ya terlalu panjang nama judul anime nya jadi saya singkat Tensura jadi kita mulai saja saya mempersiapkannya dulu teman-teman oke saya sudah mempersiapkan tinggal tekan play kita mulai oke di awalnya ya oke ada perang banyak kayak rudal gitu ya ini jaman peperangan kemungkinannya ini oke ada perang pernah api kayak tornado api gitu mati ya saya tidak tahu anak itu mati ke apa mungkin pemeran utamanya perempuan enggak ya Tokyo jaman sekarang ya ini pemerannya nampaknya pemeran utamanya oke damai sekali oke oke nice biasa-biasa saja hidupnya ya ini purchase seperti saya ini bila ditanya apa yang kurang dalam hidupku jawabannya adalah pacar benar saya juga sama di channel yang saya reaction ini ini seperti kayak menghina saya sendiri ya saya juga belum ada pacar kalau yang mau mendaftar silahkan tapi disini ini cukup menghibur awal mula ya awal mula ini nampaknya menarik ini cerita kisahnya kita mulai lagi ya obes kah 37 tahun ya enggak punya pacar dari awal mungkin dari dia lahir saya sendiri punya pacar tapi sudah jadi mantan ya oke kita lanjutkan saja lebih pada saya curhat diri saya sendiri kita lanjutkan anime karena kita reaction anime oke lah santai stay enjoy ya oke pemeran utamanya adalah Mikami Satoru saya harap saya bisa mengingatnya oke tadi itu ada motor yang lewat ribut sekali ya karena tempat saya ramai di jalan provinsi ini sangat ribut ya teman-teman oke disini ada Mikami Satoru saya harus mengingatnya nama untuk karakter utama kita ini semoga kita bisa mengingatnya ya kita lanjutkan terima kasih Juniornya baik ya Mau dijamin ya Mungkin karena Mereka teman dekat senior dengan junior Mikami Sutoro dekat dengan si junior ya saya lupa nama juniornya tadi popo tamura ya tamura nama juniornya yang ceweknya lupa nih ya lupa lah pokoknya ya pokok lanjutkan saja ah tuh pasti kena tuh ah menang utama kita kena bung ah astaga sakit tuh pasti tuh pasti sakit tuh pasti sakit sekali ya ada apa itu itu ada tiba-tiba ada suara tiba-tiba ada suara ya enggak tahu ada suara mantap oh mantap dia nampaknya dapat skill ya oke paralysenya dapat itu resitas oh nama ceweknya Sawatari ya yang juniornya nih hmm 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 banget uh dapat skill undi predator ya teman-teman betapa ya Oke ini ada sedikit lelucon ya dimana biasanya di Jepang itu kalau umur sekian 30 tahun itu bisa disebut sebagai penyihir setelah 40 tahun itu mungkin bisa jadi petapa Agung ya jadi itu sedikit kayak ya gimana ya bilangnya lelucon atau apapun saya enggak tahu pokoknya di Jepang pernah ada di anime atau komik-komik lainnya pernah saya baca itu seperti itu ya itu hanya sekedar kayak lawakan ya untuk menggoda seseorang yang belum menikah ya supaya cepat menikah gitu ya jadi ini lanjutkan saya petapa jadi petapa Agung ya mati ya karakter utama kita mati dan tiba-tiba Anda tahu mungkin ini yang jadi slimenya ya nah dia udah mulai sadar ya berak di celana deh oke oke ah dia bisa bergerak ya tahu ya masih bisa merasa dia jadi slimenya ya jadi slime tidak ada suaranya baru dia sadar ya jadi slime dia wih suaranya berubah ya teman-tiba suaranya berubah ya teman-tiba baru dia ada slime ya baru dia ada slime ya ah dia sadar ya kalau dia berinkarnasi wih enak nggak bisa bisa makan nggak perlu makan tidak perlu tidur ya dia karena dia slime ya dan dia karena aku nganggur coy hahaha dia makan tanaman karena nganggur ya oh itu ada suaranya ya oh skill-skillnya ada yang ngomong tuh oh mantap tetap agung ya dan dia predator oh 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 Terima kasih telah menonton 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 Tuh mantul ya Oh Ah Ah Mantap Enak Tubuhnya bagus ya Ya Uh Uh Ada teman-teman lihat Siluetnya Tau siluetkan bayangannya itu Kemungkinan besar itu naga ya teman-teman Oh 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 Ini musuh Ini musuh ini nampaknya Uh Marah dia ya Bagaimana Bagaimana dia Bagaimana dia Bagaimana dia Bagaimana dia ngadapinya ya Oh Ini musuh Yang mana Yang mana bisa melihat Yang mana bisa melihat uh udah lama ya skillnya skill Indra sihir ya oke oke nice wuh dapat extra mantap bisa lihat dia sudah tahu slime dia dragon naga gini oh verodora ooo 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 unik ooo berincarnasi ya hmm 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 orang dunia lainnya dapat kemampuan sama kayak si ini ya si slime nya si slime nya gampang kayak meraju gitu dia cemberu dia ha hahaha eeh 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 temen tuo ooo Oh Oh ini kisahkan ceritanya Tidak sengaja Sampai jumpa Sampai jumpa Jangan lihat Lai penyihir juga ya mantap ini sistem dunia ini ya tapi yang kuat yang bertahan hiduplah kejataan yang berlaku di dunia ini jadi siapa yang kuat itu yang mampu bertahan ya hukum rimba ya kata orang bilang ya oke kita lanjutkan saja sehingga malu-malu kucing yang tadi naganya tuh mirip kayak malu-malu kucing ya kalau dalam Jepang itu sundere ya yang suka malu-malu tapi sebenarnya mau gitu ya oke berteman rupanya mereka ya sebenarnya saya udah baca novelnya novel si anim ini yang dijadikan anim ini cuma itu udah lama sekali saya tidak pernah membacanya lagi sehingga saya sedikit lupa-lupa kejadiannya rupanya si siapa nih selain ini nanti namanya Rimuru ini akan berteman dengan si naga ini Verodora dan saya enggak tahu selanjutnya apa yang akan terjadi pada Verodora kalau nggak salah Verodora nanti dia gunakan skillnya ya untuk bawa Verodoranya ya kalau nggak salah kayak gitu ya di novelnya Oke kita lanjutkan saja ya reaksinya saya juga mau pengen nonton nih sampai selesai ya hai 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 berteman dengan hal ini nih untuk ada peringatan ya teman-teman jangan coba-coba lakukan di rumah karena komputernya masih menyala dengan listrik itu berbahaya seharusnya ini harus dimatikan dulu kalau memang mau dihancurkan komputernya tapi lebih baik komputernya Anda boleh dihilangkan kayak gini lebih baik hancurkan harddisknya saja komputernya nggak jadi masalah ya dah pokok ini dapatnya ditiru Oke nanti bisa konslet ya Oke nih Oke ini next video ya selanjutnya pertemuan dengan para Goblin pertemuan dengan para Goblin ya Oke mungkin cukup dalam video reaksin pertama di anime tensura ini semoga teman-teman tetap stay enjoy dengan channelnya VSBO dalam reaksin video kali ini seperti biasa VSBO langsung closingan saja semoga teman-teman juga tidak keberatan dengan suara keributan itu dari kendaraan seperti biasa salam dari VSBO sampai jumpa terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton channel VSBO dadah sub indo by broth3rmax